Oke, selamat, sorry teman-teman semuanya Hari ini saya mau mereview sepeda Apa ini sepeda? Ini adalah United ya, sepeda dari United Vitesse 1.0 Vitesse 1.0 Nah, apa sih kelebihannya? Ini sepeda ngacok banget menurut saya Kenapa ngacoknya ya? Yang pertama itu Ini ya Apa ya, ngacok tapi keren gitu ya Lihat ini, las-lasannya dia produk lokal Tapi halus banget Nah, mungkin boleh diketin ke sini Yang menarik perhatian saya ini, lihat Sambungan-sambungannya ini Itu halus sekali Nah, di sini tuh Dia sambungannya halus sekali Nah, sampai di sini Di bagian bawah juga Pengerjaannya rapi Ini size-nya adalah size 49 ya Size 49 tuh Kemudian frame-nya ini Frame-nya adalah terbuat dari alloy Kemudian karbon bagian sini Nah, bunyinya kan beda tuh Karbon, tadi dari bagian atas ya Ini, kemudian dengan stripping-nya Tulisannya United Bahan dari alloy Kemudian Nah, ke atas dulu nih bagian atas Ini jog-nya Jog-nya ini dari street store ya Saya nggak tahu ini produknya mana ya Tapi udah ada bolong tengah sih Kayaknya sih nyaman juga nih Agak tebal ya Ini rail-nya seperti dari biasa besi Kemudian seat post-nya juga dari alloy Ini sudah internal kabel Sampai sini Cuma ini memang belum rapi ya Masih ada kabel yang keluar Handlebar-nya dari alloy Ini, kemudian kalau kita lihat brifter-nya Nah, di sini ada merknya Sora Nah, ini brifter-nya Sora Kemudian Ini bahannya dari alloy ya Jadi kalau Sebetulnya ada yang Aneh adalah Belum full dia ya Belum full pakai Sora Ini dibuktikan dengan Kita lihat ke Sistem pengaremannya Ini masih polos dia Masih polos Tidak ada merk Un-merk gitu ya Tapi lumayan lah untuk menghemat budget Kemudian Wheel set Masih bawaan standar dari United Kemudian Kalau ban ini sudah diganti oleh Ownernya ya Menggunakan Vittoria Rubino Depan ada Logo D United ya Ini sebenarnya kalau saya baca sih D ya Cuma saya nggak tahu ya Ada T, ada D Ada U Jadi United gitu kali ya Bacanya Jadi logonya seperti ini Ini sistem pengaremannya Di depan Kita ke belakang Nah, ini Ini juga masih Un-merk Sepertinya ini Dibuat secara khusus oleh United Kita turun ke bawah Ini juga masih sama Untuk Wheel setnya Masih bawaan Dari alloy Ini 725 Kemudian Nah, ini juga yang unik nih Biasanya Sepeda-sepeda Road bike itu Sprocketnya itu kan Standarnya 1128 ya Tapi nih Kalau saya lihat ini 1225 Jadi 12 Ininya 25 Jadi cukup kecil ya Kemudian rantainya Kalau di zoom disini Ada tulisannya D Saya masih meyakini Kayaknya sih Buatannya dari Ini kali ya YBN sih Detailnya YBN Terus tulisannya D Gitu ya Saya nggak tahu artinya Tapi terus disini Ada tulisannya YBN Gitu ya Kemudian ada merek VTSA 100 Kemudian Berputar ke sini Untuk Rear derailleur Nya Dari sini ada tulisannya nih Rear derailleur Nya ini Menggunakan SORA Nah ini Lumayan bagus ya Bagus lah ya Kemudian F Ininya Kayaknya seperti pakai Long cage ya Apa medium ya Antara long cage Atau medium ini Jadi Kalau mau dipasang Sprocket 1134 Ini masih bisa Mungkin ya Antara nambah rantai Manjangin dikit lah Kemudian Untuk krengnya Ini pakai Compact ya SORA 5034 Ini udah Compact Ininya Shimano SORA BB-nya Ini pakai BB apa nih ya BB-nya Bottom bracket-nya Pakai BCI 3724 Gitu ya Itu teman-teman Kemudian Ini untuk Rear Derrernya ini Menggunakan SORA Untuk Bawaannya SORA Kemudian Ini untuk Nah ini dia nih Ini 170 nih Untuk Crankset-nya ya Oke Nah ini kemudian Ini sudah diganti ya Menjadi Pakainya pakai Look Keo Classic nih Ini cukup Loncar nih Kalau keo ya Kemudian ini ada Bottle cage-nya Ada tempatnya dua Kemudian Kemudian Ini Apa lagi ya Teman-teman ya Ya ini adalah Bagian-bagiannya Dan yang saya uniknya adalah Ini apa ya Keunikan ngacoknya Dari United Adalah Kokoh banget Gitu loh Kekeh banget gitu loh Barangnya tuh Kekeh gitu ya Jadi kalau teman-teman yang mau beli Ini sih Menurut saya sih Cukup menjadi pertimbangan ya Kalau ngomong kuat-kuatan Buat ambruk-ambrukan Ini tok banget Untuk teman-teman yang baru memulai road bike-an gitu Ini menurut saya worth it Kenapa? Karena Ini Barunya 7,9 Tapi Kemarin ini Ownernya beli itu Di harga 5 jutaan ya Jadi menurut saya sangat Worth it banget Dia dapat barang ini gitu ya Dengan kondisi seperti ini Sudah bisa berlatih Menggunakan ERB Road bike Dan menurut saya ini sangat worth it Beratnya Kita timbang ya Setelah ini ya Beratnya ini Berapa Kilo Kalau di iklannya itu 10 kilo Tapi kita buktikan Nanti kita timbang sama-sama Tunggu ya Kita timbang dulu Oke Ini kita Nolin dulu ya Kita nolin dulu Kita coba angkat Walaupun kurang Efektif ya Tapi ini paling tidak Untuk estimasi Beratnya ini berapa Mudah-mudahan kuat nih ya Satu Dua Tiga Nah Kesini say Sampai dia nge-lock 10 10 10 berapa 10 Tiga 10 Tiga 10,3 kilo Nih teman-teman 10,003 10,003 Jadi 10 kilo lah 10,03 10,03 Ini sudah di lock 10 kilo Artinya berat sepeda ini adalah 10 kilo Dan menurut saya sangat worth it untuk dibeli teman-teman ya Bagi yang ingin berlatih road bike, ingin sehat, berlatih dasar road bike Ini worth it to buy dengan kualitas yang sangat mumpuni Sepeda yang ngacok, sepeda yang bokil banget Sehingga value for money Teman-teman yang ingin membeli silahkan dibeli Ini marketplace juga ada Saya hanya mereview saja Tapi sejujurnya dengan berat seperti ini cukup berat sih ya 10 kilo Tetapi ini menjadi hal yang terpenting adalah kekokohannya Poin pertama kokoh Dua Dengan kondisi seperti ini Sangat mumpuni untuk para road biker pemula Tetap semangat teman-teman Jaga kesehatan Kita sambut endem ini dengan tetap berolahraga Tuhan berkati